Halo YouTube Halo guys apa kabar selamat pagi karena disini suasananya pagi dan sangat dingin sekali bacanya kita akan bahas inventor ini ada inventor UPS inventor ICI ada baterai levelnya guys ini 24V dalamnya pakai aki 12V dua biji dengan output outputnya di seri tapi nakinya udah rusak nanti kita akan ukur ini PSW atau enggak ya piursin wefata enggak tapi kita tinggalkan yang ini dulu kita beralih ke inventor rakitan ini inventor rakitan pesanan dari kapal jadi kapal juga pakai inventor gas katanya untuk menghidupkan lampu bohlam yang ditenggelamkan di laut supaya ikannya tertarik katanya sih gitu ini masih inventor toko cuma saya modip sedikit aja cuma saya modip kalau kita modip seperti kemarin enggak ada waktunya karena harus harus membuat oscillator nya dulu terlebih dahulu jadi terlalu lama guys ini saya modip singkat saja untuk spesifikasinya masih pakai IRF Z44 ya ini untuk modipnya R33 saya ganti 10 Ohm dan out-out menuju kaki gate ini saya kasih 10 kilo Ohm ke ground untuk viewsnya saya ambil saya buat saklar on-off dan yang terlebih pentingnya lagi pakai ini guys ini sumbernya dari bloknya Mbah Tejo auto cut off auto cut off atau bisa dibilang autopilot jadi fungsinya ini mensensor tegangan output apabila kaki lemah atau outputnya konslet inventernya mati kurang lebih seperti itu nah dan sebagai modifan yang kedua untuk head sync aslinya seperti ini kalau dari toko yang udah familiar sekali ini tidak saya pakai ya karena ini terlalu kecil dan pakai isolator dimana yang isolatornya itu pakai eh plastik untuk bautnya jadi nggak saya pakai saya pakai pendingin punyanya ampli polytron ini pendinginnya speaker aktif polytron saya lapunya banyak kemarin terus saya modif seperti ini jadi udah nggak pakai isolator aman kayak sini ya ini untuk untuk trafonya bisa dapat head sync bisa dapat dari sini ya nah ini pastikan untuk modifnya kabelnya harus besar ini saya blok semua pakai kabel ya pakai kabel ini saya blok ya udah gini aja ini modifnya cuma gini aja guys cuma dikasih autopilot ya jadi kalau maki udah habis ya tegangan trap maka dia akan mati otomatis untuk spesifikasi trafonya masih masih toko jadi nggak sempat kalau kita gulung sendiri pakai 10 hambar mark era ya pakai CT 32 tapi CT nya ini dipotong terus 20 sama 20 dijadikan satu untuk CT kurang lebih seperti itu ya untuk tesnya nanti ini dicoba ini tetap square wave outputnya nggak bisa nggak bisa karena sinus karena memang oscilatornya bawaan hanya sedikit modifikasi berhubung dikejar waktu jadi belum sempat untuk bikin oscilator yang pakai 3524 kemarin ini pun ini pun ini pun sebenarnya enggak apa-apa guys strong cuma ada koreksi fatbacknya kalau pakai modul yang kemarin ada koreksi fatbacknya jadi outputnya bisa di adjust outputnya ini bisa di adjust maksimal 400 eh 350 volt minimal 120 volt dan frekuensinya juga bisa di adjust kalau ini dikunci semua frekuensinya dikunci pakai resistor jadi nggak bisa diubah-ubah dan suplainya ini 5 volt ini pakai jener 5 volt ini jener aslinya itu setengah watt ini saya kasih 1 watt ini saya kasih saya ganti 1 watt kita nanti akan mencobanya dan mencoba ini juga ya outputnya ya nanti untuk link skema ini bisa ambil dari sumbernya sumber sumber penciptanya Mbah Tejo bisa di blognya atau bisa di YouTube nya kalau kalau mau mencoba nanti saya sertakan skemanya di link deskripsi oke tonton aja sampai habis guys biar nggak biar tuntas biar nggak setengah-setengah oke gitu dulu kita persiapkan dulu ini untuk mencoba harus pakai PSU ini ya harus pakai PSU 12 volt 20 ampere karena kalau pakai PSU ini kurang ya ini cuma 6 ampere ini tariannya nanti kalau dibebani tariannya sampai sampai 4 ampere lebih gitu aja sebentar kita persiapkan dulu nanti kita coba oke sudah sudah saya pasang guys ini untuk instalasinya urutannya seperti ini 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 ground ke aki kabel ini ground ke aki pastikan kabelnya besar ini plus ke aki dapet CT nya ini ini seumpama aki nya ini guys seumpama ini aki nya 20 ampere ini ini auto cut off nya ini auto cut off ini sweet on off ini off ini on ini beban nanti kita pakai ini bebannya nanti kita pakai beban kipas sama pur dulu ini trafo kecil ini fungsinya untuk step down dari out ini untuk melihat gelombangnya sama frekuensinya ya kita pakai step down kita ambil 5 volt ya karena ini ini maksimalnya 15 volt jadi langsung AC 220 gak mungkin ya jadi ini pakai step down ini oke kita ini dapet ground ini dapet ground ini dapet ground ini dapet ground kita udah itu KAT disini kita akan ukur pakai ini kita pake ampe tupu bebannya kita cepet tancapkan dulu ini kita posisi off kita supply ini akhirnya kita tancapkan dulu oke udah nyala udah nyala semua tinggal kita on ini langsung hidup guys ini onnya dipakai beban kipas sama bur tapi ini kipasnya dulu yang kita hidupkan auto cut off masih belum bekerja kita nyalakan bismillahirrahmanirrahim jadi ini belum nyala mungkin tegangannya kurang gede kemarin saya aja sini oke yang lain di tegangan 13 volt karena auto cut off ini bekerjanya di 13,9 13,9 kita coba on kan lagi nah hidup guys nah hidupkan kipas frekuensi 53 Z nah jadi sekolah 50% lubangnya seperti ini oke oke si kelembangnya seperti ini kita tarik kita tarik kita tarik cek outputnya kita tarik outputnya 259 kalau kita bebani bur oke Oke kita tes auto cut off nya Ayo kita langsung konsulatkan guys langsung konsulatkan disini Yes Bismillahirrahmanirrahim Langsung mati guys langsung merah langsung merah Nah ini tombol cara ngeresetnya kita offkan dulu sebentar Tunggu jidah sekitar 5 detik 10 detik Setelah jidah 10 detik Ini mati semua tapi ini PSU nya masih on Kita hidupkan lagi Nah hidup lagi guys Hidup lagi Kita set kan lagi Kita set kan lagi Ini upload nya Kita lihat ini nanti hijau ini malah jadi merah guys Kita set kan lagi ya Jadi meminim Meminim kerusakan pada inventor Ya apabila nanti Bebannya lebih Dia akan ngedrop ini dari Dari 220 Ngedrop menjadi Di 180 maka ini akan bekerja dan otomatis memutus rangkaian rangkaian ini rangkaian oscilator ini diputus Jadi mati dan untuk mereset nya Kita pakai tombol ini dimatikan dulu Kita offkan lagi Ini kita offkan hidup guys Hidup guys Mati Hidup Kalau kita set kan Coba kita set kan lagi Sub output nya kita set kan Aduh pakai tang saja guys ini Karena nya drum Ini kalau kita set kan seperti ini Maka akan putus otomatis Aman ini guys Jadi walaupun pakai Rangkaian Bawaan ini Bawaan inventor toko Tidak masalah Asal memodif nya itu Benar Kebanyakan ini Kalau akinya penuh 14V Kalau rangkaian toko masih aslinya ini Dia akan Biasanya itu Kasus nya No case Mosfet nya langsung Mosfet nya langsung meledak Kita matikan dulu Reset dulu Mosfet nya akan meledak Karena enggak Apa namanya Untuk Bebannya lebih Trapo nya enggak sesuai Trapo ini Kalau dimodif seperti ini Itu 11,5V Out nya Jadi tegangan rekomendasi Memang 12V Ini Ya maksimal 13,9V 13,4V Dan itu pun Kalau akinya GwD Nanti kalau Ininya enggak dimodif Dikawatirkan Nanti Enggak seimbang Karena ini Trapo nya enggak step down Murni Ini pakai Trapo toko Yang dimodif CT nya ini Diputus dari tengah Jadi ya Kurang Kurang Mungkin jumlah Lilitannya kurang Dan untuk Hasilnya tadi Sudah diukur Keluarannya sama Kita coba sekali lagi Hidup ya guys Kita bebani Bur Masalah ini Gak bebani bur Masih powerful Gak apa-apa Kita bebani gerinda Coba Ngedrop Nggak Dia Kita bebani Gerinda Pakai gerinda Pakai gerinda Yang RPM nya Lebih Gede Kita coba Ya Bila Ngedrop Itu langsung Otomatis Cut off Seumpama Contohnya Seperti ini guys Kita turunkan Tegangannya Ini menjadi Misal Lakinya Habis Kita turunkan Menjadi 11 Nah Ini 11 Volt Misal Lakinya Ini Sudah Habis 11 Volt Atau Mungkin Lebih Nah Ini 11,5 Volt Apabila Ini Beban Ngedrop Tarikannya Gede Maka Akan Otomatis Cut off Kita coba Sekali Lagi Ternyata Masih kuat Kita turunkan Lagi Menjadi 10 Volt Seperti itu Seperti itu Langsung Otomatis Ngedrop Mati Dia Tapi Sebenarnya Sebenarnya Kita tutupkan Lagi Ya Kuat Hidup Karena Lakinya Ngedrop misalkan lagi ngedrop seperti ini guys otomatis auto cut off nya itu bekerja seperti ini jika akhirnya ngedrop maka dia akan otomatis memutus rangkaian inventernya kita contohkan seperti ini otomatis off dia nggak kuat ya fungsinya itu sebagai breakdown aja untuk memutus rangkaian ini ini dengan mengoreksi tegangan output Hai dengan mengoreksi tegangan outputnya apabila dia outputnya enggak 220 maka otomatis dia cut off ya cut off dan memutus saklar ini rangkaian ini Hai gitu aja guys ya untuk nanti untuk skemanya itu bisa langsung dari sumbernya Mbah Tejo blogspot.com Hai atau YouTube-nya Mbah Tejo juga bisa nanti saya sertakan di deskripsi ya untuk linknya silahkan kalau mau mencoba tetap aman kalau modifnya itu sesuai dan benar dan pemasangannya benar ya video tutorial ini bukannya 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 apa namanya kita berbagi lah ya beda berbeda cara berbeda teknik caranya berbeda-beda mungkin rekomendasi saja buat siapa tahu mau mencoba ya gitu aja guys ya kalau ini akhirnya 40 ampere sampai 100 ampere powerful guys ini saya jamin powerful untuk mesin cuci untuk kolkas ya walaupun square square wave tapi powerful sekali ya kita tinggal tambahkan satu lagi mosfetnya kalau akinya gede berhubung ini bebannya cuma buhlam buhlam lampu yang ditenggelamkan di laut ya untuk ini pesanan kapal untuk kapal cari ikan itu yang di laut jadi jadi ini nanti ya no guys sistemnya ini nanti di ditaruh di seterofem seperti kubus itu akinya dimasukkan situ inventernya dimasukkan situ terus di dilarung gitu aja ya kalau bocor tenggelam ya saya hilang makanya saya malah baru tahu kemarin dari pengurusnya seperti itu cara proses pemasangan inventor ini tak kira itu inventernya ditaruh di kapal outnya di di itu outnya ditarik kabel terus masuk ke laut bulamnya ternyata tidak ternyata ini ditaruh di seterofem box terus di kasih tali gitu terus outnya itu bohlam banyak nanti entah nggak tahu ada 10 entah 20 biji bohlam terus ditenggelamkan di laut katanya sih seperti itu saya nggak tahu teknis pemasangannya kalau kita nggak pasang autopilot ini ya dikhawatirkan tegangan drop tegangan drop konslet konslet nggak bisa otomatis mati dan merusak ininya maka saya rekomendasikan pakai auto cut off ini ya nanti kita pasang di kandangnya ini poknya baru poknya baru nanti kita pasang ke sini ya nanti kita pasang ke situ ya udah gitu aja sukses oke oke guys kejar tayang kejar target kejar waktu berhubung ini nanti buru-buru segera diambil yang pesan untuk dipaketkan di kapal penampung untuk kirim ke tengah jadi ini langsung aja nggak usah modif pakai yang SG3524 ini masih original cuma ini head syncnya saya ganti dan penambahan R10k dari output output ini output IC ini ke ground ya output ke kaki gate ini ke ground dan ini autopilot nya saya pasang disini auto cut off karena nanti ini dilarung guys jadi saya nyatakan ini autopilot kalau nanti haki habis otomatis mati sendiri kalau ada konslet otomatis mati sendiri jadi fungsinya seperti itu ya ini auto cut off nya saya taruh disini ini ini views jadi enggak saya pakai karena sudah ada ini sudah ada auto cut off ya oke kita tinggal coba saja oke Hai pso on Hai kemudian tegangan input tegangan input ini berapa 10 10,9 volt 10,9 volt tegangan input ini kalau kita naikkan ke 12 volt dulu guys 15,5 naikkan 12,5 kita lihat outputnya untuk menggunakan kubatnya Hai nah Hai itu Hai Oke nge-nge-nge waktu Angel 236 guys Hai ada 236 kita tes proteknya kita tes autopilotnya karena nanti dilarung jadi nggak ada operatornya nggak ada operatornya nggak ada yang mengawasi karena nanti ini akan dilarung di tengah laut ini coba kita tes autoproteknya oke kita shotkan aja merahnya ragis kita reset ini tombol reset sekaligus on off jeda lima detik sepuluh detik kita hidupkan lagi nah hidup lagi guys oke nyala aku sekali coba ini pakai pur selamat menikmati sukses sukses jika kalian suka boleh like share ya komen dan jangan lupa subscribe gratis guys monggo silahkan di subscribe biar ada tutorial tutorial lagi yang lain biar bikin videonya semangat ya ini kita reset lagi kira-kira lima detik ya untuk menghabiskan elko nya yang diprotek tadi ini kita angkat lagi nah ini nggak kuat kalau langsung bernyala guys ini purnya harus dimatikan dulu hmm nyala nyala baru di jangan lupa subscribe ya bye 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 Terima kasih.